Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, meninjau posko trauma healing di Rumah Sakit Polri dan kita akan segera bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta. Eril, apa saja yang disampaikan oleh Gubernur Bangka Belitung kepada para keluarga korban di sana? Ya Elisa dan juga pemirsa betul sekali tadi ini Gubernur Provinsi Bangka Belitung yaitu Erzaldi Rosman Johan telah datang dari Bangka Belitung tentunya menuju ke Jakarta dan sempat berkunjung ke posko trauma healing yang berada di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur ini dan memang Gubernur Bangka Belitung ini mengatakan bahwa dia sempat bertemu dengan seluruh keluarga korban yang berada di posko tersebut dan dimana memang penyampaian yang paling banyak disampaikan yaitu oleh para keluarga korban dimana mereka meminta agar pencarian dari proses evakuasi di perairan tempat jatuhnya pesawat lain air dengan nomor penerbangan JT610 ini secepat mungkin dapat dilakukan termasuk juga cepat ya dilakukan proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur ini dan memang selain dengan bertemu keluarga korban yang berada di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur ini juga memang Gubernur Bangka Belitung ini sempat bertemu dengan para keluarga korban yang berada di posko Pangkal Pinang yang memang pemerintah ini membuka posko untuk keluarga yang merupakan keluarga dari korban jatuhnya pesawat lain air JT610 ini selain di posko antemortem ini juga terdapat di posko di Pangkal Pinang tersebut dimana ada beberapa keluarga korban maksud kami yang berada di sana dan menurut dari Gubernur Bangka Belitung ini mereka dibawa menuju ke Jakarta untuk melakukan tes DNA karena memang sejauh ini proses untuk identifikasi ini sangat diungguli atau sangat dipertimbangkan untuk pengecekan DNA itu sendiri karena memang menurut dari pihak Rumah Sakit beberapa kantong jenazah ini yang setelah dilakukan rekonsiliasi dan tidak adanya berhasil identifikasi tersebut akibat banyaknya bagian yang sebagian besar bagian dari jenazah ini tubuhnya tidak utuh sehingga memang untuk melakukan identifikasi ada melakukan pengecekan DNA itu sendiri sehingga memang Gubernur Bangka Belitung ini membawa mereka dari Pangkal Pinang menuju ke Jakarta untuk melancarkan proses identifikasi sehingga memang sejauh ini proses dari 120 maksud kami 128 warga Bangka Belitung yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat LNR JT610 ini memang terus dilakukan untuk pengecekan DNA agar berlangsungnya proses identifikasi ini terus berlanjut dan cepat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Elisa Terkait dengan proses identifikasi 24 kantong jenazah yang dilakukan oleh tim DVI seperti apakah perkembangannya saat ini? Ya Elisa dan juga pemirsa terkait dengan hal tersebut memang setelah kemarin itu di hari kedua terdapat 24 kantong jenazah yang sudah dilakukan identifikasi dan sudah dilakukan rekonsiliasi dan hari ini memang ada 24 kantong jenazah lagi yang dilakukan pemeriksaan atau dilakukan pemeriksaan tersebut atau rekonsialisasi tersebut dan memang kita masih menunggu beberapa hasil dari proses rekonsiliasi tersebut apakah ada beberapa data antemortem yang diterima dari keluarga korban ini cocok dengan postmortem yang telah dilakukan atau pengecekan dari kedua antemortem dan postmortem tersebut sehingga nanti kita masih menunggu apakah dari ke-24 kantong jenazah yang baru diterima pada malam lalu ini ada hasilnya atau tidak karena memang kemarin ini hasil rekonsiliasi tidak berbuahkan hasil akibat dengan sebagian besar isi dari 24 kantong jenazah tersebut merupakan bagian tubuh yang tidak utuh namun memang sama halnya dari penyampaian Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Kepulisan Republik Indonesia yaitu Brigjen Pol Dr. Arthur Atampi mengatakan bahwa sama halnya di 24 kantong yang baru ini memang berisikan sebagian besar potongan tubuh yang tidak utuh sehingga memang diharapkan hasil rekonsialisasi ini ada dapat identifikasi untuk disampaikan kepada pihak keluarga dari jatuhnya lain RJT 610 ini sehingga nanti ketika ada berhasilnya diidentifikasi maka menurut dari pihak rumah sakit dan kepolisian ini akan langsung disampaikan kepada keluarga dan nantinya akan diberikan surat atau sertifikat kematian kepada pihak keluarga baik terima kasih Eril untuk informasinya pemirsa Eril Raka dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari rumah sakit Polri Kramatjati Jakarta